selamat menikmati semakin bisa mencintai seni menggambar. Oke, kita mulai saja. Untuk menggambar gajah saya akan membuat sebuah tempungan dari bawah kemudian ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian gajah kan punya punya ini ya, punya kuping. Kupingnya cukup besar, saya akan gambar kupingnya seperti ini. Nah, udah. Nah, setelah menggambar kuping, kita coba membentuk belalainya. Belalainya seperti ini, sampai ke sini. Nah, udah. Setelah itu apa? Gajah punya gading ya. Gadingnya kita gambar, gadingnya seperti ini. Kemudian kita bentuk lagi. Nah, sudah jadi bukan? Untuk kepalanya. Nah, sekarang kita buat badannya. Badannya kita akan buat seperti ini. Cukup besar. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menggambar bagian kaki depannya. Kaki depannya ya. Seperti ini ya. Karena gajah besar, kakinya cukup besar. Seperti ini kakinya. Nah, kemudian kita gambar bagian perutnya. Lalu kita bagian kaki. Gambar kaki belakang. Kita gambar. Seperti ini. Ada dua kaki belakang. Nah, kemudian kita berikan ekornya. Sudah jadi ya. Bentuk gajahnya. Nah, kemudian untuk kakinya kita buat. Ada kuku di sini. Ada kuku di sini. Ada kuku di sini. Juga ada kuku di sini. Kemudian kita lututnya kita berikan garis-garis lututnya. Oke. Nah, untuk belakangnya kita buat garis-garis juga. Kemudian kita kasih matanya. Nah, oke. Gampang sekali ya untuk menggambar gajah ya. Tidak susah. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti dan juga dapat mempraktekan di sekolahnya teman-teman. Oke. Terima kasih. atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Kami akan mengadakan lomba menggambar untuk SD dan SMP. Syarat lombanya adalah 1. Tonton video, like, subscribe, tanda lonceng, like, dan share pada channel ini. 2. Mengirimkan video proses menggambar ke email bayutv2020 atgmail.com 3. Kirimkan video dengan akun email yang sama saat melakukan klik subscribe dan sertakan nama, usia, nama sekolah, nama orang tua, dan nomor rekening bank. 4. Tunggu di video hingga akhir November 2020 untuk di-upload ke channel Bayu TV. 5. Pemenangnya ditentukan dari banyaknya like dari video menggambar yang di-upload. 6. Penentuan pemenang akan dilakukan di akhir Desember 2020. 7. Semakin cepat mengirimkan video, semakin banyak kesempatan mendapatkan like pemirsa. 8. Pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut. Pemenang pertama akan mendapatkan Rp500.000. Pemenang kedua akan mendapatkan Rp300.000. Pemenang ketiga akan mendapatkan Rp200.000. 9. Hasil lomba akan ditayangkan di awal Januari 2021 di channel ini ya. Semangat ya teman-teman untuk mengikuti lomba menggambarnya dan sampai jumpa kembali di Pengumuman Pemenang Lomba di awal tahun 2021. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!